Halo teman-teman, thank you banget udah klik dan nonton video ini sorry banget aku suka lama ya upload videonya karena banyak hal yang harus dikerjakan dan sekarang aku mau kasih tips baru ke kalian gimana caranya mendapatkan voucher dan belanja gratis dari Taubau nah teman-teman pertama-tama kalian harus punya dulu aplikasi Taubau nya kemudian kalian register dengan nomor kalian kemudian di Taubau akan muncul kartu voucher seperti ini kalian tinggal check out aja dan kemudian kalian akan mendapatkan voucher dari Taubau itu sendiri seperti yang saya lakukan sisa voucher saya tinggal 2,66 yuan dan kemarin saya sudah belanja gratis dari Taubau saya belanja alat yoga dan juga dompet kecil ya teman-teman dan ini bener-bener 0,00 yuan ya teman-teman bisa lihat sendiri saya bener-bener gak bohong dan kemudian kalau barangnya sampai ke Indonesia nanti saya akan review ke teman-teman dan teman-teman untuk mengirim barang aksesoris seperti ini mudah banget ke Indonesia cukup menggunakan Shopee Cross Border aja karena Shopee Cross Border bisa dibeli satu-an ya teman-teman dan juga pengirimannya cukup lumayan murah tapi kalau teman-teman basicnya udah besar misalkan 10 kilo ataupun 5 kilo lebih baik teman-teman mengirimnya pakai kargo aja kargo kita 1 kilonya sekitar 155 ribu sudah termasuk pajak dan itu sampai Jakarta cuma bedanya dengan Shopee Cross Border ini Shopee Cross Border ini bisa dibeli satuan dan juga pengirimannya murah ya teman-teman karena dihitungnya juga gram nah teman-teman untuk teman-teman yang lagi bingung cari barang yang pengen dijual kalian tahu sendiri kan kalau di Indonesia sekarang dibatasi untuk ngirim baju, sepatu, ataupun tekstil lainnya teman-teman bisa mencari aksesoris atau teman-teman bisa menjual sendal yang harganya di Taubau ini semakin hadis, semakin gila pantas aja seller China itu jual barangnya super-super murah dan teman-teman harga sendal di Taubau itu cuma sekitar 3 yuan ya jadi kalau dijual di Indonesia itu untungnya banyak banget loh apalagi kalau kita jualnya pakai Shopee Cross Border kita bisa jual di Filipin, kita bisa jual di Thailand ataupun kita bisa jual di negara lainnya jadi cukup mudah dan simple ya menggunakan Shopee Cross Border nah teman-teman untuk kalian yang pengen mendapatkan account Shopee Cross Border kalian bisa menghubungi ke admin kami di nomor yang tertera di description box dan juga kalau kalian mau nyirim barang, kalian mau nitip barang misalkan kalian baru mulai usaha ataupun kalian seorang pemula kalian boleh pakai jasa titip barang ke admin kami ya teman-teman nah teman-teman ada banyak sekali barang-barang aksesoris aksesoris handphone ataupun alat-alat rumah tangga yang bisa kalian jadikan referensi untuk jualan di Shopee ataupun di Facebook, di Instagram kalian kalian hanya perlu rajin aja riset barang atau riset produk di beberapa marketplace dan teman-teman saya mau kasih tahu ke kalian bahwa bisnis import ini sangat-sangat menjanjikan karena kita cuma mengeluarkan sedikit modal dan menjualnya kembali dengan harga yang lumayan tinggi artinya kita mendapatkan benefit yang lumayan tinggi so teman-teman juga dapat memulai usaha tidak harus dengan modal yang tinggi ataupun kalian harus punya modal dulu nah kalian bisa memulai bisnis pre-order ataupun kalian bisa memulai bisnis drop shipping tapi kalian tahu sendiri kalau kalian jualannya di Shopee itu membutuhkan sedikit modal karena di Shopee kalian baru terima pembayaran setelah customer kalian menerima barang dan mengonfirmasi pesanan diterima di Shopee so kalau kalian mau buka bisnis dropship tanpa modal seperti ini kalian perlu menjual sedikit usaha menjual di Facebook, di Instagram dengan pre-order dan berbasic DP 50% seperti itu kalian bisa memulainya dan teman-teman sepertinya barang-barang di Taubau kali ini memang benar-benar murah banget karena di Taubau lagi ada kayak 618 gitu program 618 bukan hanya di Taubau aja sih banyak di 1688 di jd.com dan semua marketplace China sepertinya lagi memang benar-benar promo besar-besaran so cocok banget buat kalian yang mau beli barang 1 atau 2 atau kalian seorang dropship atau kalian seorang pemula dan teman-teman hari ini sampai disini dulu videonya saya rasa cukup mudah cara pembeliannya juga kalian hanya menggunakan debit atau credit card di video sebelum-sebelumnya saya sudah kasih tahu cara pembeliannya dan teman-teman jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe dan turn on notification-nya agar kamu tahu kalau aku upload video baru bye-bye